Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam buat teman-teman semua di depan anda berada video kali ini kita akan bahas singkat tentang jalur sirkulasi oli pada Honda tipe Grand ya teman-teman dan di sini saya buat video ini agar teman-teman lebih mudah untuk mencari masalah atau jalur-jalur yang mungkin menimbulkan masalah ya teman-teman dan untuk tahap yang pertama bagian oli diputar di untuk bagian pompoli diputar lewat kiri ini terus kemudian dialirkan melalui as dibawah sini yang ini dan aliran akan diteruskan menuju bentar menuju pompa oli yang ini teman-teman dan dihisap melalui ini disini disaring agar dari kotoran-kotoran atau residu-residu tidak ikut naik dan dihisap ditarik oleh si pompa oli ini kemudian dibagi disini dibagi disini ada lubang kecil dan dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk yang pertama bagian oli akan dialirkan dialirkan menuju bak mesin yang ini dan disini ada lubang lagi dan dialirkan akan menuju terus ke sini dan akan dikeluarkan sampai ke sini teman-teman ke bagian krukas ini dan disini akan dikeluarkan lagi disini dikeluarkan kemudian putaran yang kencang akan otomatis mendorong dan dimasukkan melalui lubang ini lagi tapi sebelumnya disini akan dibagi tapi sebelumnya disini akan dibagi atau dipompa sebentar tadi yang dipompa dari bawah sampai kebak dan dikeluarkan ke sini dikeluarkan disini kemudian masuk melalui ini lubang kecil yang ini terus kemudian diputar telah masuk dan akan dikeluarkan lagi melalui lubang kecil sebentar saya buka dulu dan akan dipompa atau dicipratkan dikeluarkan tadi melalui ini terus sebagian masuk melalui lubang kecil ini terus keluarnya dari sini untuk melumasi seluruh bagian dari kampas gantai yang ini dan disini akan penuh terlumasi dengan oli dan akan dikeluarkan lagi melalui lubang-lubang yang ini sebentar saya pasang kembali dulu teman-teman oke setelah tadi dan ini jangan sampai bocor ya teman-teman untuk bagian tutup kampas gantai ini ini kan ada perpak packing posisinya seperti ini dan jikalau ini sampai bocor nanti oli enggak sampai ke tujuannya masing-masing dan tadi dipompa dari bawah terus ini posisinya seperti ini kemudian kalau perpak ini bocor nanti akan oli akan keluar enggak nyampe dan disini akan diputar nanti diputar dibanting dulu terlebih dahulu agar dari residu-residu kotoran menempel atau enggak ikut masuk ke dalam jalur-jalur yang dimaksud ya dan setelah itu setelah dipompa lagi dipompan yang amat begitu kencang dari bawah dari pompa oli terus kemudian akan dimasukkan lagi tadi ke sini terus dipompa dan masuk melalui lubang yang ini enggak nampak ya sebentar akan dipompa dan masuk lagi melalui lubang yang ini terus keluarnya dari sini untuk melumasi bagian batang rumah kampas ganda di dalam sini setelah terlumasi dan akan masuk lagi melalui lubang yang ini terus berjalan ke dalam dan sampai di tujuan sana akan melumasi bagian lager bambu atau untuk lebih mudahnya akan melumasi bagian bawah setang seri ya teman-teman di dalam sini nah di dalam sini dan akan dipompa lagi kencang yang amat-amat kencang dan otomatis akan menyeberatkan sebagian oli melalui punggung menuju punggung piston maksudnya teman-teman dan setelah itu sebagian dari oli akan keluar melalui lubang kecil ini dan di alirkan melalui bau tusuk sate yang panjang ini dan melintas di antara lubang blok dan akan di alirkan menuju ke head melalui lubang yang ini terus di alirkan sampai ke sini kemudian masuk ke lubang bagian sini terus keluarnya dari sini kemudian masuk ke bagian atas masuk membasahi lager yang ini lager noken as dan ini berputar kencang kemudian disini akan keluar lagi untuk membasahi bagian ini dan bagian ini bagian ini teman-teman seperti ini masuk masuk dari dari lubang sini terus di alirkan ke sini diputar kencang kemudian akan keluar melalui lubang ini membasahi semua atau bagian-bagian komponen yang di dalam head dan sebagian lagi akan keluar sebentar 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 dari sini keluar terus dari sini dari sini juga keluar untuk membasahi seluruh bagian pelatuk atau rocker aram ya terus kemudian setelah bagian sini keluar setelah semua terlalu masih dan akan jatuh lagi melalui ini dan dialirkan lagi melalui lubang yang ini terus keluarnya dari sini terus dialirkan ke bagian blok dan akan kembali melalui lubang yang ini dan begitu seterusnya ya teman-teman oke mungkin cukup sekian video kita kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula sekian dan terima kasih wabillahi topik wali hidayah wassalamualaikum wr. wb